Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di youtube channel aku Risa di video kali ini aku mau ngasih tau ke kalian penyebab gagal save hasil editan di aplikasi pixart nah sebelumnya aku udah pernah bikin video gimana caranya menyimpan hasil editan di aplikasi pixart secara gratis tapi entah kenapa disitu itu banyak banget yang bilang kalau mereka tuh tetep gak bisa nyimpan hasil editan mereka terus akhirnya ada yang screenshot bahkan ada yang screenshot tapi gak bisa nah disini aku mau bahas kenapa sih kalian itu tuh gak bisa nge-save hasil editan kalian nah buat kalian yang penasaran langsung aja kita lanjut ke videonya pertama-tama kita buka dulu aplikasi pixart lalu klik tanda plus di bagian tengah bawah setelah itu kalian cari yang pilih kanvas atau kalian edit-edit dulu sesuai kemauan kalian lalu aku disini pilih latar belakang yang terserah karena ini kan cuma buat contoh lalu pilih tanda panah di bagian pojok kanan atas lalu klik lagi tanda panah di bagian pojok kanan atas setelah itu pilih edit gambar disini aku mau langsung aja ke intinya disini aku cari teks lalu aku tulis gunung meletus lalu aku cari font yang archivo black disini bisa kita lihat archivo black ini gak ada icon gold atau icon mahkota atau icon premiumnya itu tandanya font ini itu tuh gratis ya jadi kalau misalkan kalian edit pake font ini itu tuh kalian gak harus berlangganan nah sekarang aku mau coba save hasil editan ini caranya adalah klik icon download yang ada di bagian tengah di bagian atas itu aku klik icon downloadnya nah itu ada tulisan tersimpan ke galeri foto kamu sekarang aku mau cek di galeri aku aku buka galeri dan ini udah ada di galeri aku ya dan sekarang aku lanjut mau ganti font yang tadi pake font yang premium bisa dilihat di font yang ini itu ada gambar mahkota atau gambar premium nah ini aku mau coba save sekarang aku klik icon downloadnya nah ini langsung diarahkan untuk berlangganan jadi intinya kalian itu gak boleh pake item-item yang ada logo mahkotanya kayak gini yang disamping picture art ini kan ada logo mahkota itu kalian gak boleh pake item-item yang ada logonya mahkota itu karena nanti pasti bakal diarahin untuk berlangganan kalau misalkan kalian pengen yang gratis ya kalian pakenya yang gak ada logo mahkotanya nah buat kalian yang masih gak bisa save ini tuh aku bikin video karena biar lebih jelas aja gitu ngejelasin ke kalian karena kalau misalkan dari komentar aja kan mungkin kurang jelas atau mungkin kalian juga butuh contoh yang nyata semoga membantu ya oke terima kasih yang udah nonton sampai habis jangan lupa untuk like komen subscribe dan share video ini ke sosial media yang kalian punya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati